Assalamualaikum, selamat pagi mam, ketemu lagi sama saya Farah di Farah di channel Aduh udah lama banget gak upload video, apa kabar teman-teman Semoga pada sehat ya teman-teman di youtube Dan di video kali ini, ini adalah perjalanan saya menuju ke rumah Geyang Uti Kita mau ke Jawa Timur teman-teman, kita isi bensin dulu ya dari Bandung Dan ini langsung kita tembus tol dari mulai Jawa Barat sampai penghujung Jawa Timur Kita pake tol tuh, biar apa? Pertama biar cepet, keduanya biar gak terlalu aduh Kalau lewat jalan biasa tuh banyak hambatan, walaupun lewat tol agak mahal ya Dan Alhamdulillah banget sih, kalau anak-anak mulai dari bayi itu udah sering kita bawa ke Jawa Timur dari Jawa Barat ya Jadi Alhamdulillah sudah bisa beradaptasi dan mereka menikmati perjalanan sejauh puluhan ribu kilometer ini tanpa mabuk kendaraan Dan seperti biasa, kita banyak berhentinya di setiap rest area Tau sendiri dong, perbatasan antara ujung ke ujung Jawa Barat ke Jawa Timur itu melintasi ratusan rest area Nah, ini kita berada di rest area di daerah Jawa Tengah Istirahat dulu, ini kalau ada tempat-tempat yang teduh seperti ini teman-teman Kita pasti menikmati dulu ya sambil makan-makan Nah, ini kita masuk ke rest area yang di dalamnya tuh cukup banyak tempat main ya Cukup banyak tempat perbelanjaannya Jadi ini ada sedikit mallnya ya Nah, ini biasa anak-anak kalau ada mesin minuman ini itu selalu pengen nyoba banget teman-teman ya Tapi sayang banget karena uangnya mungkin agak-agak kurang bagus ya lusuh Jadi keluar lagi-keluar lagi Tapi ujung-ujungnya Alhamdulillah berhasil Oke, karena perjalanan kita harus dilanjutkan Jadi tidak setiap rest area kita makan ya Hanya istirahat sebentar Jadi kita akan lanjutkan lagi perjalanan Oke, kita keluar Dan, oh ya, sebenarnya ini rest area-nya unik loh ya Jadi karena rest area ini menyatu ada jembatannya antara rest area yang arah sebelah kanan sama rest area yang arah sebelah kiri itu Kita bisa, apa namanya, bisa menyebrang gitu ya Melalui jembatan penyebrangan yang sekaligus merupakan gedung yang menyambung antara rest area kanan dan kirinya gitu Tuh, rest area ini juga benar-benar mewah banget ya Nah, karena ada lip-nya ya Ini termasuk baru Bahkan ketika nyebrang ke situ pun itu belum terlalu diaktifkan ya Nah, ini dia penampakan rest area dari luarnya Hmm, mewah banget ya Oke, dan kita lanjutkan lagi perjalanan Dan kita berhenti lagi di rest area selanjutnya Pokoknya karena perjalanan kita jauh Jadi, setiap ada rest area otomatis kita berhenti hanya untuk sekedar istirahat atau ke toilet atau untuk sholat Baru setelah itu kita lanjutkan lagi perjalanan Agak lupa sih ini di rest area mana ya Karena banyak sekali rest area Jadi, hmm, nikmati aja lah perjalanannya ya Dan kita isi bensin lagi Ini adalah tempat isi bensin yang paling luas yang pernah kita lihat teman-teman ya Lanjut lagi, nah kalau ini, ini ceritanya udah nyampe nih teman-teman Jadi, ini udah nyampe wilayah alun-alun di daerah Jawa Timur Di daerah Probolinggo tepatnya Dan sebelum nyampe ke rumah, kita nikmati dulu makan tahu campur Hmm, ada yang kangen sama makanan ini Nah, sekarang kita sudah berada di rumah Pak Uti Ini dia, hmm, rumahnya udah kosong sih Ya, karena sudah tidak ada penghuninya gitu teman-teman Tapi agak kangen juga kalau melihat rumah ini Nah, ini ada banyak sekali pohon mangga Jadi, sekalian kita panen aja langsung pohon mangganya Dari halaman depan, halaman belakang, dan yang di samping Nah, ini kebetulan sudah berkumpul juga sama saudara-saudara dari suami Nah, ini dia, oke Lanjutnya, kita ke arah bagian depan Ya, nih di bagian depan juga ada pohon manganya lagi juga nih Tuh, kan lagi panen juga Yuk, siap-siap boyong manganya nyampe ke Jawa Barat Walaupun resikonya keberumatang di jalan ya Maklum perjalannya tuh bisa nyampe seminggu teman-teman Dari Jawa Timur ke Jawa Barat Atau dari Jawa Barat ke Jawa Timur Karena kita tuh termasuk banyak berantinya Dan kita main-main dulu ke kemalnya di wilayah Probolinggo Eh, Probolinggo apa? Keraksan ya ini ya Diva deh, diva daerah mana coba Keraksan mungkin ya Oke, dan seperti biasa kalau dari Jawa Timur Atau di rumahnya Mbak Ute itu Memang gak bisa sehari, dua hari, tiga hari, empat hari ya Minimal seminggu Karena kita kan keliling-keliling saudara juga Jalan-jalan juga Dan ada banyak acara gitu ya kan Nah, ini termasuk kita ke rumah ponakan dulu nih teman-teman Jadi di dalam rumah ponakan itu ada rumah walet Hmm, pengen tahu rumah walet itu dalemannya seperti apa Lanjut di part 2 ya Terima kasih sudah menonton di Faraday Channel